Polisi melarang nonton barang Piala Dunia 2022 di kota Ambon yang berpotensi ricuh. Hal ini ditegaskan Kapolresta Pulau Ambon, Kombespol Raja Arthur Simamora. Ia menegaskan tidak akan memberi izin nobar Piala Dunia 2022 yang berpotensi ricuh. Untuk itu, saat ini para Kapolsek dan Babin Kamtipmas sudah diperintahkan dari Jauhari agar memberikan sosialisasi kepada fans bola di kota Ambon. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Ambon, Alvin Risanto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Alvin. Ya, baik. Terima kasih rekan Meri. Jadi, pihak kepolisian Polresta Pulau Ambon saat ini tengah melakukan sosialisasi terhadap para fans-fans bola yang ada di kota Ambon maupun supporter-sporter bola yang ada di kota Ambon. Hal ini menunjukkan bahwa sebentar lagi akan diadakan Piala Dunia ya pada tanggal 20 nanti. Ini mencegah akibat terjadinya perkalian-perkalian antar-sporter di kota Ambon. Bahwa kita tahu sendiri bahwa saat ini kota Ambon sedang pada satu minggu kemarin itu tengah di bentrok antar pemuda ya. Dan untuk mengatasi hal serupa terjadi terhadap supporter-sporter bola di kota Ambon juga, pihak kepolisian saat ini sudah memetakkan tempat-tempat mana yang menjadi tempat nonton bola dan tempat-tempat mana yang menjadi daerah rawan akan terjadinya bentrok. Dan untuk itu pihak kepolisian yang dalam hal ini Kapol Setapul Ambon sudah menggelar rapat dengan para Kapolsek ya yang jajarannya untuk menyuruhkan kepada para Kapolsek kepada bagian Kapol Timas agar memberikan sosialisasi kepada fans-fans bola untuk tidak melakukan hal-hal yang tak diinginkan. Dan pada saat ini juga pihak kepolisian perusahaan Pulau Ambon juga tengah melakukan gencar merazia minuman keras. Dalam hal ini kita tahu di kota Ambon sendiri minuman keras ini merupakan salah satu pemicu bentrok yang terjadi antar warga maupun supporter ya. Jadi untuk itu pihak kepolisian dalam hal ini melarang warga atau melarang supporter ya melakukan menonton bola dengan meminum minuman keras ya. Dalam ini untuk apabila ditemukan langsung dilarang di tempat itu langsung dilarang untuk menonton bola ya untuk Piala Dunia 2020. Namun polisi saat ini juga sudah melakukan permintaan ya tempat-tempat mana yang menjadi rawan ricu untuk menonton supporter Piala Dunia. Bahwa kita tahu Piala Dunia di kota Ambon sendiri fans-fans fanatik ya Belanda ya yang paling banyak di kota Ambon untuk itu pihak kepolisian Piala Dunia di kota Ambon sedang melakukan sosialisasi kepada fans-fans ini agar ke depannya tidak ada bentrok antar warga antar supporter ya. Begitu Rekan Mei. Baik terima kasih Rekan Alvin Risanto atas laporan Anda dan Tribuner. Suartawan kami juga telah menghimpun wacara dengan Kapal Resta Pulau Ambon berikut tayangan untuk Anda. Renteri saya akan kembangkan semuanya, masing-masing prosyek itu memperdayakan bagi ikan timas, melakukan pendekatan-pendekatan utama terhadap toko-toko pemuda. Karena biasanya pemuda-pemuda ini sebagai supporter-supporter dari manusia Papua lah, itu pertama. Yang kedua, kita juga nanti saya minta Renteri pertama, langkah pertama Piala Dunia dan mendapatkan bagi ikan timas. Yang kedua, Kapal Renteri harus bisa mengidentifikasi semua lokasi-lokasi yang menjadi tempat perkumpulan massa. Karena dimungkinkan akan ada konten besar, nombar, 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 nombar itu. Jadi itu pertama tuh. Kemudian yang ketiga, yang itu langkah preventifnya, nanti kita laksanakan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!